9 Plus Cara Menurunkan Kadar Kolesterol Tinggi Secara Alami Sebagian orang khususnya yang sudah dewasa bahkan tua mungkin pernah mengalami kenaikat. Kolesterol Kolesterol kini lebih dikenal sebagai sebutan bagi salah satu jenis penyakit. Namun nyatanya memang semua orang memiliki kolesterol. Kolesterol sendiri merupakan metabolik yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran. Sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Kolesterol yang kemudian disebutkan sebagai penyakit ini adalah keadaan di mana kadar. Kolesterol dalam darah yang melampaui kadar normal. Kolesterol kini merupakan salah satu penyakit yang mudah ditemukan pada masyarakat. Tingginya kadar kolesterol dalam tubuh menjadi pemicu timbulnya berbagai jenis penyakit yang dapat berbahaya bagi tubuh. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, perlu Anda ketahui bahwa kolesterol tidak selalu berdampak buruk bagi tubuh. Ada dua jenis kolesterol yang terdapat dalam tubuh kita. Pertama adalah kolesterol LDL. Jenis kolesterol inilah yang berbahaya bagi tubuh. Sedangkan kolesterol HDL merupakan kolesterol yang dapat melarutkan kolesterol jahat dalam tubuh. Tubuh, batas normal kolesterol dalam tubuh adalah 160-200 mg saja. Kini kolesterol tinggi tidak hanya mengincar orang tua saja. Nyatanya anak-anak pun bisa mempunyai kolesterol tinggi. Hal ini dikarenakan asupan makanan yang tidak terjaga, terutama makanan yang berlemak. Semakin banyak makan berlemak yang masuk dalam tubuh Anda, maka penumpukan lemak akan semakin memperbesar kadar kolesterol dalam tubuh Anda. Contoh makanan berlemak adalah gorengan, daging pambing, susu, dan masih banyak lagi. Ketika kadar kolesterol LDL tinggi, maka akan menimbulkan penyumbatan aliran darah. Tentu saja tingbunan lemak jahat itu akan mengganggu suplai makan menuju jantung. Hal ini akan memicu penyakit jantung dan struk. Kadar kolesterol tinggi seringkali dikaitkan pada mereka yang bertubuh besar atau obesitas. Namun nyatanya orang kurus pun dapat mempunyai kolesterol tinggi jika asupan makanan yang masuk dalam tubuh tidak dijaga. Ketika Anda terlanjur mempunyai kadar kolesterol tinggi, maka sebaiknya Anda mulai menjaga dan Mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda. Mulai ubah pola hidup Anda dan terapkan pola hidup sehat. Berikut 6 cara menurunkan kolesterol alami yang bisa Anda manfaatkan agar tidak melulu. Mengkonsumsi obat Berikut 90 cara menurunkan kolesterol secara alami. 1. Minum Jus Jambu Merah Banyak sekali kandungan dalam jambu merah yang tentu saja bermanfaat bagi tubuh Anda. Ada antioksidan, fitonutrin, vitamin A, vitamin C, vitamin B3, vitamin B6, kalium, dan masih banyak lagi. Maka dari itu mulailah meminum Jus Jambu Merah secara rutin. 2. Minum Air Jeruk Nipis Setiap Pagi Dan Malam Jeruk Nipis Kaya Akan Flavonoid Flavonoid bertindak sebagai antioksidan kuat. Antioksidan membantu melindungi tubuh dari bahaya radikal bebas. Terutama molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel sehat. Anda cukup dengan meminum air perasan jeruk nipis yang dicampur dengan segelas air hangat. Pagi saat bangun tidur dan sebelum tidur. Lakukan secara rutin agar kadar kolesterol jahat segera berkurang. 3. Minum Jus Anggur Kandungan antioksidan umum seperti piceatanol dan resveratrol. Menghasilkan fitonutrian di dalam anggur yang telah banyak dibuktikan sebagai zat antimikroba. Anggur sendiri juga mengandung flavonoid yang tentu saja bertindak sebagai antioksidan. Minumlah jus anggur minimal sehari sekali secara rutin untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. 4. Kulit Manggis Tidak hanya buahnya yang bisa Anda makan. Kulit manggis juga memiliki banyak kehasiat yang berguna bagi kesehatan tubuh Anda. Kulit manggis mengandung santon yang merupakan bahan aktif sebagai zat anti-kanker dan antioksidan. Jauh lebih kuat dibandingkan vitamin C dan E. Anda bisa memilih mengkonsumsi ekstrak kulit manggis yang banyak beredar di masyarakat atau dengan memblender kulit manggis lalu meminumnya langsung. 5. Mengkonsumsi biji-bijian utuh Nutrisi yang tinggi di dalam biji-bijian utuh dapat meningkatkan kemampuan sel di dalam tubuh. Berkembang dengan baik untuk mencegah efek dari radikal bebas baik dari luar atau dalam tubuh. Biji-bijian utuh sangat penting untuk kesehatan dan menyediakan berbagai nutrisi seperti Protein, fiber, zat besi, magnesium, fosfor, seng, tembaga, mangan, selenium dan vitamin B. 6. Hindari makanan tinggi lemak dan pilih makanan sehat Mengatur masuknya makanan yang masuk dalam tubuh memang susah. Apalagi jika Anda memang hobi makan, namun mengkonsumsi makanan sehat mutlak diperlukan. Karena jika tidak Anda akan terus menerus secara sadar menambah kadar kolesterol jahat dalam tubuh Anda. 7. Rajin mengkonsumsi brokoli Brokoli mengandung serat yang tinggi yang dapat berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh Anda. Brokoli akan membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami. Dengan begitu berbagai penyakit dalam tubuh akan segera dibasmi. Caranya Konsumsilah secara rutin dalam berbagai menu. Mengolahnya dengan cara merebus dan hindari penggunaan minyak untuk mengkonsumsi brokoli. 8. Mengkonsumsi oatmeal Oatmeal kaya akan serat yang sanggup menghambat penyerapan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Jahat, mulai jadikan sarapan oatmeal sebagai kebiasaan agar kadar kolesterol Anda menurun. Drastis 9. Mengkonsumsi bekatul Apakah Anda tahu apa itu bekatul? Bekatul merupakan sisa penggilingan padi kedua. Saat padi digiling, kulit padi akan terpisah dari kulitnya. Nah itulah yang memiliki manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat pada tubuh Anda. Yang berperan untuk menurunkan kolesterol dalam bekatul adalah kandung tokotrienol. Tokotrienol berfungsi menghambat kerja enzim yang bisa menimbun kolesterol di tubuh. Bekatul juga merupakan sumber serat pangan yang baik untuk memperlancar pencernaan. Kemampuan serat pangan adalah mengikat asam empedu yang nantinya keluar bersama dengan tinja. Ada beberapa cara untuk mengkonsumsi bekatul. Yang pertama adalah, Kukus bekatul selama 30 menit. Lalu keringkan dan konsumsi. Yang kedua adalah, Sangrai bekatul tanpa minyak selama 10 menit. Bekatul siap dikonsumsi. 10. Olahraga Olahraga diperlukan bukan untuk menurunkan berat badan saja. Telah dibuktikan bahwa dengan berolahraga maka kadar kolesterol baik pada tubuh akan meningkat. Tidak harus olahraga yang membebani tubuh. Cukup olahraga ringan seperti jalan sehat, jogging, bersepeda, dan berenang. Lakukanlah secara rutin agar kadar kolesterol baik dalam tubuh Anda bertambah dan membunuh. Kolesterol jahat Ingat, Anda harus melakukan ke-90 secara di atas secara rutin. Jika tidak tentu hasil tidak akan maksimal atau justru kadar kolesterol jahat makin bertambah. Semoga bermanfaat. Hasil bisa berbeda. Informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan. Tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dokter Anda dan bukan menjadi pengganti layanan. Medis konvensional Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang serius, temui dokter Anda agar mendapat pertolongan yang maksimal. Terima kasih telah menonton!